PELATIH KEPALA ROMA Daniele De Rossi Pelatih kepala Roma Daniele De Rossi bereaksi terhadap kemenangan menakjubkan Gialo Rossi di akhir pertandingan melawan Udinese. Manager asal Italia itu berbicara kepada media setelah pertandingan dalam preser pasca pertandingan di Dacia Arena. Sebelum pertandingan saya berbicara dengan teman-teman, saya bercanda bahwa saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya tidak pernah mempersiapkan pertandingan selama 20 menit. Saya tahu bahwa mungkin bermain dengan begitu banyak penyerang, mungkin setelah 1 menit saya harus melakukan perubahan untuk memberikan lebih banyak keseimbangan atau mungkin seseorang harus melakukan pemanasan agar tidak bermain, tetapi ada upaya dari semua pemain. Saya memasukkan Stefan karena dia lebih menyerang, tapi saya menunggu, karena terakhir kali Udinese sedikit lelah terutama di sisi saya, tapi hari ini mereka tampil hidup. Perayaanku di akhir, saya biasanya lebih tenang, sebenarnya saya menyesal melakukan selebrasi seperti ini di Udine, klub yang selalu sangat ramah dan berperilaku baik, tidak ada yang menentang mereka. Tetapi do itu penting dalam pertandingan penting dan itu adalah bukti tim yang kuat. Kami menginginkan kemenangan ini malam ini dan dihargai dengan keberuntungan murni. Saya memasukkan Angelino ke dalam susunan pemain untuk mendapatkan jumlah umpan silang yang maksimal, saya sempat memikirkan pertandingan yang lebih ofensif tetapi kemudian persiapan fisik Udinese sedikit mengintimidasi kami. Ini adalah tiga poin yang sangat penting, kemudian rasa frustrasi kami datang dari hal lain, kami merasa berhak meminta bantuan menjelang pertandingan melawan Bayern Leverkusen, sepertinya menjadi presiden unik bagi saya bahwa tim Italia tidak terbantu, dalam arti ini. Sekarang kami akan bersiap untuk pertandingan sulit lainnya, ini akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda dari hari ini tetapi kami akan siap. Reaksi bos Udinese Fabio Cannavaro atas kekalahan timnya dari Roma dalam kekalahan 1-2 malam ini di Dacia Arena. Manager yang baru diangkat mengatakan dalam preser pasca pertandingan, tentunya bahkan dalam 20 menit sudah terlihat adanya kegugupan. Saya bilang mereka harus tenang, kalau saya turunkan mereka ke lapangan dan mereka melakukan kesalahan itu bukan salah mereka, tapi saya, wajar kalau dalam situasi seperti ini berarti kami banyak melakukan kesalahan. Sejak dua hari lalu saya telah mencoba membatasi kesalahan yang merugikan ini. Dalam dua hari saya tidak banyak berubah, juga karena saya tidak punya waktu, wajar kalau ada kesalahan terus-menerus dari sudut pandang tertentu Anda bisa berubah. Jika Anda ingin membatasi kerusakan, Anda dapat mencoba sesuatu yang berbeda, kami akan mengevaluasi semuanya, kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Ini adalah periode di mana tidak ada yang berjalan baik, kita harus mampu menghentikannya. Gelandang Roma Brian Cristante memberi Gialorossi kemenangan penting yang menghasilkan 3 poin dalam pertandingan malam ini melawan Udinese. Sundulan Cristante pada menit ke-94 membawa Roma menang. Usai pertandingan, Cristante mengatakan kepada Dazen, itu adalah pertandingan yang gila, semuanya berjalan baik, rasanya aneh hanya bermain 18 menit tetapi kami menang dan itu yang terpenting malam ini. Tepuk tangan untuk fans Udinese, mereka luar biasa terakhir kali kami berada di sini. Mereka memahami situasi Evan sejak menit pertama dan membantu kami menghadapinya. Kami telah mempersiapkannya seperti pertandingan normal. Kami tahu waktu hampir habis dan kami harus memberikan segalanya untuk menang. Pemain sayap Roma Leonardo Spinazzola membahas hasil tim di Dacia Arena tadi malam. Menyusul kemenangan 2-1 Roma di akhir pertandingan, Spinazzola berbicara kepada Dazen. Itu adalah pertandingan yang rumit untuk dipersiapkan. Kami menginginkan kemenangan ini, kami bisa melakukannya lebih baik lagi tapi kami senang untuk Ndika. Stadion ini mengingatkan kami pada episode itu dan kami harus berterima kasih kepada seluruh warga Udine. Kami bahagia malam ini tapi kami harus terus maju, ujarnya. Perasaannya adalah kami bisa saja memenangkan pertandingan namun itu sulit. 20 menit adalah waktu yang singkat dan sulit untuk memahami bagaimana pendekatannya. Sekarang kami harus melanjutkannya karena kami memiliki 8 pertandingan super penting. Kami tahu kami harus memberikan segalanya, tapi kami sadar bahwa mereka akan menyerang dan kami harus menjaga keseimbangan. Kami mengambil risiko sekali tapi saya pikir itu offside. Itu berjalan dengan baik, untungnya kami sudah terbiasa bermain banyak di minggu-minggu terakhir musim ini selama beberapa tahun sekarang. Sekarang mari pikirkan Napoli dan Leverkusen, kami harus memenangkan semuanya. Terima kasih telah menonton!